Saya akan membacakan rundown acara webinar hari ini. Yang pertama, sambutan dari Direktur RSUD Kota Bandung. Selanjutnya, paparan video profil instalasi dialisis sentral RSUD Kota Bandung. Kemudian, pemaparan materi CAPD, bentuk dialisis di rumah sebagai pilihan terapi pada penyakit ginjal tahap akhir. Kemudian, sesi diskusi dan tanya-jawab dan penutup. Sebelum acara dimulai, kepada para peserta dimohon untuk mematikan mikrofon. Saat tanya-jawab nanti baru bisa angkat tangan. Acara pertama, sambutan dari Direktur RSUD Kota Bandung. Kepada Dr. Nita Kurniati Somantri, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Nita Kurniati Somantri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat buat kita sebuah pesan. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sekalian yang kami hormati Alhamdulillah mendengar dengan kegiatan kita mendapatkan mengalami mendapatkan kita semua ini dengan sumber yang sangat disini dokter Afyati sudah menjadi bagian kami mendapatkan kegiatan kita ini bisa menjadi kegiatan-kegiatan kita mendapatkan berkali cukup sekian dengan ucapkan disini untuk kita mendapatkan Assalamualaikum 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 Acara selanjutnya Paparan Video Profil Instalasi Dialisi Sentral RSUD Kota Bandung Assalamualaikum 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 Selamat datang di instalasi dialisis sentral RSUD Kota Bandung. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama dalam memenuhi pelayanan pada pasien gagal ginjal, RSUD Kota Bandung hadir memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Layanan dialisis sentral RSUD Kota Bandung didukung dengan fasilitas yang berkualitas. Instalasi dialisis sentral memberikan pelayanan hemodialisa dan CAPD, memiliki ruangan isolasi khusus pasien dengan penyakit menular dan ruangan CAPD. Ruangan dialisis dilengkapi dengan televisi dan wifi. Kami juga menyediakan layanan edukasi gizi yang dapat memantau perkembangan gizi pasien gagal ginjal. Tim dialisis RSUD Kota Bandung sudah tersertifikasi hemodialisa yang terdiri dari 3 dokter spesialis penyakit dalam, 1 dokter umum, dan 10 perawat. Tim ini bekerjasama secara sinergi untuk menjadikan pelayanan dialisis sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk menjamin kualitas hidup pasien hemodialisa maupun CAPD, akan dilakukan pemeriksaan screening rutin. Selain itu, untuk menjamin keselamatan pasien, setiap pasien yang akan menjalani hemodialisa akan dilakukan screening HIV, HCV untuk hepatitis C dan hepatitis B, dan akan diulang secara rutin setiap 6 bulan. Hemodialisa ini sudah digunakan dalam program penanggulangan gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis. Prosedur ini hanya dapat dilakukan di rumah sakit oleh tenaga kesehatan yang profesional dan tersertifikasi. Pelayanan hemodialisa terdiri dari hemodialisa reguler, hemodialisa emergensi, hemodialisa traveling, dan SLED. Dalam pelayanan hemodialisa, akan diberikan beberapa terapi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Terapi hormon eritropoetin. Terapi ini diberikan kepada pasien yang mengalami anemia. Terapi transfusi. Terapi ini diberikan kepada pasien apabila dalam menjalani hemodialisa mengalami anemia. Terapi airan sukrosa. Terapi ini diberikan kepada pasien yang mengalami defisiensi zat besi. Terapi protein parenteral. Terapi ini diberikan kepada pasien yang mengalami malnutrisi. Selain pelayanan hemodialisa, RSUD Kota Bandung memberikan pelayanan CAPD bagi pasien gagal ginjal. Prosedur CAPD adalah salah satu pilihan yang dapat Anda pilih dalam mengatasi masalah gagal ginjal. CAPD dapat dilakukan secara mandiri dan pasien dapat melakukannya di rumah. PD adalah prosedur yang lebih efektif dan efisien. Pasien dapat melakukan CAPD seraya menonton televisi atau melakukan aktivitas lain. CAPD menjadikan pasien gagal ginjal tetap produktif dengan kualitas hidup yang lebih baik. Gagal ginjal bukanlah akhir dari kehidupan. Dengan penanganan yang tepat dan akan menjadikan hidup pasien gagal ginjal tetap produktif. Pilihlah pelayanan yang tepat dan efisien. RSUD Kota Bandung memberikan pelayanan hemodialisa dan CAPD yang berkualitas dan berkelanjutan. Kesehatan Anda adalah prioritas bagi kami, sehat bersama kami. Demikian profil instalasi dialisis sentral kami. Mengingat semakin meningkatnya penderita penyakit ginjal tahap akhir, ada beberapa pilihan bagi penderita untuk memilih terapi pengganti ginjal. Salah satunya itu CAPD. Acara selanjutnya, paparan materi CAPD bentuk dialisis di rumah sebagai pilihan terapi pada penyakit ginjal tahap akhir dengan narasumber Dr. Dr. Afiatin SPPD KGH. Sebelum paparan, saya akan membacakan CV dari narasumber. Dr. Afiatin lahir di Bandung tanggal 13 November 1967, agama Islam. Kemudian kantor di Divisi Ginjal Hipertensi Departemen SMF Ilmu Penyakit Dalam RSHS FK4 Jalan Pastor nomor 38 Bandung. Alamat rumah di Kompleks Pondok Hijau Indah Blok J, 20 Bandung, status menikah dengan suami Dr. Maman Abdurrahman, SPB Konsulen Onkologi. Kemudian untuk riwayat pendidikan, dokter umum lulus tahun 1991 FK4 Bandung, dokter spesialis penyakit dalam lulus tahun 2006 FK4 Bandung, dokter spesialis konsultan lulus tahun 2012 FK4 Bandung, dokter 2021 lulus FK4 Bandung. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, beliau pernah bekerja sebagai Kepala Puskesmas di Masjid Raya Staf Puskesmas Lawe Alas, kemudian koordinator pelayanan di Sarana Medis Anur Bandung, Direktur Pelayanan RSKG, nyonya RA Habibi Bandung. Kemudian dari tahun 2006 sampai sekarang di RSHS Departemen Kesehatan RI sebagai staf Divisi Ginjal Hipertensi RSAS FK4 Bandung. Kemudian dari 2006 sampai sekarang di RS Santosa Bandung, penanggung jawab unit hemodialisa sebagai dokter mitra. 2008 sampai sekarang klinik Perisai Husada sebagai DPJP unit hemodialisa. Untuk organisasi, beliau aktif di ID dari tahun 1995 sampai sekarang di bidang Pemanfaatan JKN. Kemudian PAPDI dari 2006 sampai sekarang di bidang Advokasi. Pernefri dari tahun 2000 sampai sekarang ketua Indonesian Renal Registry bidang pelayanan. Kemudian beliau juga aktif di International Society of Nephrology dari 2011 sampai sekarang sebagai anggota. International Society for Peritoneal Dialysis sebagai anggota dari tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian International Society for Hemodialysis dari 2015 sampai sekarang sebagai anggota. Demikian CV dari Dr. Afiatin. Selanjutnya kepada Dr. Afiatin kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Ada waktu 45 menit ya dok. Kami persilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang ya udah siang ini. Siang menjelang ke sore. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi. Singi-tingginya kepada RSUD Kota Bandung. Jajaran tadi ada dengan Ibu Direktur dan jajarannya. Dan tentunya juga tim unit dialysis yang tersayang nih di RSUD Kota Bandung. Dan terima kasih juga kepada Neng Moderator ini yang sudah tadi menyampaikan introduksinya. Baik. Saya diminta oleh RSUD Kota Bandung untuk menyampaikan sharing saja. Tentang salah satu terapi pengganti ginjal. Dan katanya ini nanti dihadiri oleh teman-teman terutama dokter-dokter umum. Ya para pejuang kesehatan di garis depan kalau saya bilangnya ya teman-teman ini. Dan pada umumnya mungkin yang bekerja di puskesmas ataupun di rumah sakit-rumah sakit di wilayah Kota Bandung ya. Jadi sekalian juga saya perkenalkan diri untuk teman-teman yang baru pertama kali ketemu saya. Ijin saya share screen. Sudah kelihatan ya Neng? Kelihatan dong. Ya emang enggak. Eh kok ilang? Hah? Kelihatan enggak? Enggak ada. Enggak ada dok. Yang lain? Tadi ada tapi ilang. Yang lain kelihatan enggak yang lain? Belum. Belum coba. Belum dok. Sebentar saya ulang lagi ya. Oke. Saya ulang lagi Neng. Share screen. Share. Sudah kah? Sudah. Sudah dok. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jadi judulnya tentang CAPD bentuk dialisis di rumah yang merupakan pilihan terapi pengganti ginjal pada pasien penyakit ginjal tahap akhir. Nanti di paparan saya akan didahulu dulu dengan penyakit ginjal kronis ya. Saya ambil yang penting-penting buat teman-teman para dokter-dokter di pasien K1 ya. Dan mungkin tadi yang belum ditambahkan tuh kalau di pernefri para KGH, karena KGH di Indonesia itu cuma sedikit ya hanya ada 202 orang sampai hari ini. Itu unit-unit dialisis itu diberi seorang supervisor. Di mana fungsinya supervisor itu adalah untuk menjaga mutu kualitas dari pelayanan dialisis itu sendiri. Dan saya merupakan supervisor penyamin mutu unit dialisis di beberapa rumah sakit di Jawa Barat. Wilayah saya tuh kota Bandung, kabupaten Bandung, kota Cimahi, kabupaten Kuningan, Cikarang, dan beberapa ada juga di Bogor ya. Karena di Jawa Barat ini saat ini KGH hanya 15. Hanya 15 untuk 44 juta orangnya gitu ya. Boleh dibandingkan di Malaysia yang penduduknya 46 juta, KGHnya 300. Ya, luar biasa kekurangannya ya. Tapi kita punya dokter-dokter internis yang luar biasa yang dengan sertifikat kualifikasi tambahan, kompetensi tambahan dialisis ya. Oke, kita lihat sekarang. Ini data di dunia, pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal kronis dengan stadium yang paling akhir yaitu stadium 5 dan membutuhkan terapi pengganti ginjal. Bahasa terapi pengganti ginjal di dunia itu sekarang istilahnya itu KRT ya. Bukan kekerasan dalam rumah tangga tapi kidney replacement therapy. Jadi tahun 2010 saja pasien yang membutuhkan terapi pengganti ginjal itu 9,7 juta. Tapi yang bisa dilayani oleh dunia ya hanya 2,8 juta. Dan ini diproyeksikan nanti tahun 2030 itu naik sampai 14,5 juta dan kita cuma bisa melayani 5,4 juta. Ini seluruh dunia. Ini sekarang di dunia kita dibagi menjadi 4 kategori negara. Satu low income country, lower middle income country, upper middle income country, dan high income country. Indonesia ada di lower middle income country. Nah, di negara-negara yang klasifikasi sama kita, sekelas kita, itu pasien yang bisa didialisis hanya 10% rata-rata. Jadi kalau ada 100 pasien yang didialisis, kita hanya bisa menyelamatkan 10 orang saja. Dan negara maju pun nggak bisa 100%. Negara maju sekalipun baru 60%. Dengan berbagai masalahnya. Jadi masih menjadi masalah besar ini kita untuk pasien-pasien gagal ginjal. Dulu kita sebutnya gagal ginjal ya. Sekarang di Indonesia gimana? Risk case dust 2018 ini salah ketik. Itu punya data tentang penyakit ginjal kronis saja. Berarti penyakit ginjal kronis kelas 1 sampai kelas 5. Yang umur 15 itu, itu angkanya, persennya sekitar 3,8%. Artinya kalau 3,8%, kalau penduduk Indonesia 260 juta, ambil 3% saja paling sedikit, 3x260 juta. 3%nya itu sekitar berapa tuh? 9 jutaan ya. 9 juta yang PGK. Yang cuci darah berapa? Dari 9 juta itu 19,3% di cuci darah. Harusnya pasien cuci darah kita itu banyak sekali. Kalau dihitung, kalau semua pasien bisa cuci darah. Jadi harusnya ada sekitar 1,5 juta gitu. Kalau dikumpulkan. Tapi kita lihat data. Ini dari Indonesian Renal Registry. Jadi Penefri punya IRR di mana kita mengambil data dari unit dialisis. Jadi dari unit dialisis. Jadi orang-orang yang bisa didialisis. Ternyata tahun 2022, pasien baru kita 63 ribuan. Tapi pasien yang masih hidup dengan dialisis di akhir tahun 2022 itu hanya 158 ribu. Harusnya kan kalau dilihat seperti ini ya. Asalnya nih 2021 akhir tahun 144 ribu. Tambahin 63 ribu. Kan harusnya ada 210 ribuan kan. Di akhir tahun 2022. Ini enggak tinggal 158 ribu. Jadi ada sekitar hampir 60 ribuan atau 59 ribuan itu pasien enggak bisa dialisis. Dan pasien kalau enggak bisa dialisis meninggal dia kan ya gitu. Jadi ini masih masalah. Enggak semua pasien bisa kita tolong. Pada umumnya. Saya ambil contoh aja di RSHS ya. Saya RSHS satu tahun gini. Kita bisa tambah pasien baru cuma sekitar 8 orang. Karena mesin dan SDM dan mesinnya itu enggak cukup. Dan pasien dialisis kalau sudah didialisisnya rutin dia panjang umurnya. Ya pasien saya paling lama di RSHS ini dia udah dialisis 23 tahun. Gitu ya. Nah penyebabnya apa sih di Indonesia? Yang masih paling banyak di Indonesia itu masih dari hipertensi. 37% pasien baru tadi asalnya dia dari hipertensi kemudian menjadi penyakit ginjal kronis. Diabetes nomor 2 ya. Nomor 3 nya itu namanya glomeropati primer. Ini yang agak kurang populer. Ini biasanya pada usia muda. Nah nanti yang sedikit-sedikit ada ginjal poliklistik, PNC, lupus, kemudian asam urat gitu ya. Batu ginjal. Dari batu ginjal itu di Indonesia masih masalah. Kalau di luar negeri sudah hampir tidak ada orang harus dialisis gara-gara batu ginjal gitu. Karena batu ginjal itu gampang sekali kan. Buang aja gitu ya. Nah ini data. Data dari provinsi di mana berapa jumlah pasien baru, berapa jumlah pasien lama, berapa dokternya, berapa perawatnya, berapa mesinnya. Kalau kita lihat rata-ratanya itu kita hanya bisa memberikan dialisis pada 67% pasien baru. Jadi dari pasien yang baru aja kita cuma bisa mendialisis 67%-nya. 33%-nya udah jelas langsung aja diamah. Karena orang kalau udah nggak didialisis itu dia meninggal gitu kan. Kalau lihat angka ini Indonesia masih lebih bagus ya dibanding rata-rata yang lower middle income country. Bahkan dibanding yang high income country juga masih oke. Karena kita bisa mendialisis dari pasien sebanyak 67% dari pasien baru. Tapi ingat ini pasien yang datang, yang bisa datang ke rumah sakit. Yang bisa datang dan didianosis. Nah ini pasien-pasien yang tidak punya akses ke rumah sakit itu nggak tahu kita datanya ya gitu. Nah tadi yang dikatakan kemungkinan angka orang harusnya PGK itu yang harusnya didialisis itu harusnya ada sekitar hampir 1 jutaan harusnya ya. Ini Jawa Barat sampai 2020. Ya sampai 2020. Kita lihat 2019-2020 itu pasien itu turun. Bukan karena kita bisa mencegah PGK. Tapi karena apa? Satu karena COVID-19. Dua pada 2020-an ini Indonesia karena COVID-19 kita tidak melakukan pelatihan dialisis untuk dokter maupun perawat. Karena tidak ada dokter dan perawat yang tersertifikasi yang baru maka tidak ada unit dialisis yang dibuka. Kebayang nggak? Pasien barunya hampir sama jumlahnya. Begitu mau dialisis ruangannya udah penuh karena tidak ada penambahan dialisis baru. Tidak ada penambahan perawat baru. Jadi pada jaman COVID-19 tahun 2020-2021 ini dalam satu tahun pasien kita meninggal 50 ribu. Jadi pasien depan mata kita ini harus didialisis nih nggak bisa kita dialisis terus dia meninggal 50 ribu. Ya tragedi. Dan ini nggak cuma di seluruh dunia pada tahun ini. Pasien CKD yang harus menjalani dialisis nggak ada tempat meninggal. Jadi angka PGK itu turun bukan gara-gara kita bisa mencegah tapi karena kita tidak bisa memberikan terapi. Ya begitu. Nah ini biaya. Sudah terkenal di JKN, di BPJS bahwa dialisis atau gagal ginjal itu merupakan salah satu penyakit katastrofik yang menghabiskan biaya. Kita bisa lihat nih, persen biaya penyakit ini, ini tahun sekitar 2020-an ya, itu 11%. 11%. Padahal pasiennya kalau di jumlah itu hanya sekitar 0,8% saja tapi menghabiskan biaya 11%. Jadi ini memang betul-betul terapi yang mahal ya. Nah itu tadi ujungnya. Nah itu kenapa sih orang sampai gitu? Nah kalau kita melakukan pasien harus didialisis berarti dia sudah menderita penyakit ginjal kronis tahap akhir. Stadium 5 dan ada namanya itu kalau bahasa Inggrisnya end stage kidney disease, bahasa Indonesia penyakit ginjal tahap akhir. Artinya dia harus mendapatkan terapi pengganti ginjal. Nah PGK itu asalnya dari mana sih? Ini adalah faktor risiko-faktor risiko yang bisa membuat orang menderita PGK, komplikasinya ke arah PGK. Kita lihat sekarang, merokok aja udah masuk sekarang ya. Karena kita tahu ginjal itu isinya pembuluh darah kan, glomerulus itu. Jadi rokok itu kan sama posisinya seperti kolesterol, diabetes, hipertensi dalam merusak pembuluh darah. Jadi ini adalah penyebab-penyebab orang menjadi penyakit ginjal kronis. Ditambah lagi kalau di Indonesia masih ada ya. Penyakit otoimun jelas, infeksi, ISK berulang Indonesia masih ada. Orang infeksi bulak-bulak sampai akhirnya end stage. Asam urat di luar negeri udah gak terlalu dibahas nih karena harusnya bisa dikendalikan ya. Dan ada lagi juga penggunaan obat dan bahan nefrotoxic. Bahan nefrotoxic itu artinya apapun yang kalau dimakan dengan tidak benar maka akan merusak ginjal. Termasuk herbal. Jadi siapa bilang obat herbal itu aman? Tidak sama sekali ya. Kalau dia toksik, nefrotoxic dan makannya berlebihan maka dia akan merusak ginjal. Nah ini teman-teman harus tahu penyakit ginjal kronis di definisikannya itu adalah adanya abnormalitas dari struktur atau fungsi ginjal. Atau ya pakai atau yang dialami lebih dari 3 bulan dan punya implikasi pada gangguan kesehatan. Jadi kalau ada kondisi di mana dalam 3 bulan itu kondisi ini menetap maka dia disebut penyakit ginjal kronis. Nah kita kalau mau menilai penyakit ginjal kronis orangnya harus dalam keadaan stabil. Artinya stabil itu dia enggak sedang dirawat, dia enggak sedang serangan jantung, enggak. Dia di rumah, di rumah dan kondisi sehari-hari dia seperti itu. Kalau orang itu kita periksa ada yang disebut penurunan laju filtrasi gomerulus atau GFR bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita hitung karena GFR itu sekarang tidak usah diperiksa tapi boleh dihitung kurang dari 60 ml per menit per 1,73 ini satuannya dan dia menetap lebih dari 3 bulan maka dia PGK. Tanpa kita melihat yang lain. Satu lagi kalau GFRnya lebih dari 60 dia harus memenuhi salah satu ini. Kalau ada kelainan dari salah satu ini dan menetap lebih dari 3 bulan maka dia PGK. Jadi gampang, definisinya gampang saja. Jadi artinya setiap dokter-dokter ketemu pasien di anamnesis dia punya faktor risiko untuk penyakit ginjal kronis misalnya pas ditanya dia hipertensi ini udah 10 tahun. Saat itu juga Anda harus mencari informasi apakah ginjalnya masih normal atau tidak. Carinya seperti ini. Nah, untuk pemeriksaan yang tadi yang adanya kerusakan struktur atau fungsi itu jadi kerusakannya kita bisa lihat dari 2 besar sebetulnya. Eh, 3 besar. Satu kelainan dari laboratorium. Jadi ada kelainan lab yang berhubungan dengan ginjal, fungsi ginjal. Dua dari imaging. Imaging itu boleh USG, boleh CT scan, boleh MR apa saja. Satu lagi dari histologi, dari gambaran PA. Jadi kalau ada di masing-masing ini ada kelainan yang berhubungan dengan ginjal dan menetap lebih dari 3 bulan maka pasien ini menjadi penyakit ginjal kronis. Walaupun kalau diperiksa kreatininnya 0,7 atau GFR-nya 130. Kalau kita lihat kreatinin 0,7 kan normal ya. Tapi begitu Anda dapatkan pasien ini ada albumin uri. Albumin uri yang menetap lebih dari 3 bulan. Maka dia menjadi penyakit ginjal kronis stadium 1. Kan nanti ada kita lihat ya klasifikasinya. Jadi yang paling minim adalah pemeriksaan urin. Nah pemeriksaan urin itu yang kita nilai utama juga adalah adanya albumin uria atau protein uria di urin. Nah ini informasi dua ini, satu berapa GFR-nya, satu gangguan fungsi ginjal yang minimalnya itu adalah pemeriksaan urin. Informasi dua ini dapat dipakai untuk kita mengelola penyakit ginjal kronis. Nah begitu kita dapat informasi tadi, Anda klasifikasikan lah pasien ini stadium berapa. Stadium itu ada 6, yang 3-nya dibagi 2, 3A, 3B. Nah yang stadium 5 itu kalau GFR-nya sudah kurang dari 15. Yang ini yang sering disebut dengan gagal ginjal. Nah kalau GFR-nya turun-turun sedikit-sedikit nih, lebih dari 90, 60-89, 45-69, 30-4. Ini ada stage-stage-nya. Dari 2, 3A, 3B gitu tinggal dimasukkan aja. Nah jadi kalau teman-teman nanti dapat pasien, GFR-nya itu misalnya 85, kreatin ini 0,6, 85. Jangan tenang dulu, jangan. Dicek dulu, kalau ternyata pasien ini pas dilihat, dia ada bumin uria positif 1. Ya, gak apa-apa positif 1 juga, harusnya mah negatif. Udah dia, Anda diagnosi sebagai CKD stage 2 atau PGK stadium 2. Nah kalau GFR itu gimana dong harus, kalau dulu, pasti teman-teman nih kalau yang para senior tuh, kita masih ingat ya kalau dulu tuh, kita kalau mau tahu GFR dikirim ke RSAS, karena kita dengan bangganya kita punya kedokteran nuklir ya. Nah GFR yang diperiksa oleh kedokteran nuklir itu, itu adalah gold standard-nya. Gold standard-nya. Itu berarti GFR-nya diukur. Nah para ahli di dunia tahu, emang semua punya kedokteran nuklir kan enggak. Jadi GFR itu ada yang dihitung, namanya estimasi dengan rumus. Rumus yang dipakai sekarang ada CKD EPI. Rumusnya susah, rumusnya susah, banyak aneh-anehnya, tapi gak usah pusing karena kita bisa pakai aplikasi. Aplikasinya gratis ya. Cari aplikasi dari NKF, NKF, tulis cari GFR NKF di aplikasi pasti keluar. Lambangnya nanti ginjal warna orangnya. Nah ini ya, nanti ini di download aja karena gratis. Nanti ini ambilin ini. Ambil di klik ini. Nanti ada rumusnya yang dimasukkan hanya kadar kreatinin umur dan jenis kelamin. Dulu suka kalau ada pameran, suka ada dikasih IJFR kalkulator jaman dulu ya. Jaman dulu tuh suka dibagi tuh kalkulator. Sekarang mah gak laku, udah ada ini ya, udah ada aplikasi yang penting punya kuota kan ya. Nanti tinggal dihitungkan gitu. Boleh. Nah jadi disini ada periksanya apa. Jadi kita cuma ngemodal, periksa kreatinin, sama periksa urin. Gitu. Modalnya sebetulnya paling minimal. Tapi dok ada juga tuh sistatin. Oke. Labnya nanti nawarin sistatin. Sistatin C itu adalah parameter yang lebih baik dari kreatinin karena dia tidak dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Tapi sistatin juga sama. Dia mahal dan tidak tersedia di semua lab. Kita pakai sistatin kalau orangnya agak aneh. Bukan aneh. Kalau orangnya khusus dan kreatinin itu kurang reliable. Contoh, yang terlalu kurus. Yang terlalu gemuk. Nah itu. Ya. Pakainya sistatin. Kalau orangnya normal-normal aja pakai kreatinin aja yang harganya 30 ribuan ya. Kemudian kita hitung GFR-nya. Gitu kan. Nah ini. Kita bisa lihat nih. Kalau pakai kreatinin nih. Kalau. Oh sama yang tua juga. Perempuan ada pengaruhnya sedikit ya. Orang yang makan ini. Makan protein tinggi. Seperti aderai. Aderai makan proteinnya kan telurnya sehari 30. Jangan pakai kreatinin. Karena nanti seperti orang PGK dia. Kreatinin aderai itu tinggi. Tapi fungsi ginjalnya normal ya. Dia harus pakai sistatin. Nah sekarang. Kita kenapa kita gak boleh menilai pasien itu berdasarkan kreatinin aja. Atau sistatin aja. Gak bisa. Kita harus pakai EGFR. Ini contohnya. Contoh orang laki-laki kulit hitam 22 tahun. Kulit putih 58. Kulit putih 80 perempuan. Kreatininnya sama semua 1,2. Coba lihat. Di orang muda ini 1,2 itu normal. 98 dia. Normal atau stage 1. Kalau ternyata dia punya albumin. Misalnya yang lain bagus. Dia normal. Tapi begitu nenek-nenek. Ini 46. Kalau 46 GFR. Gak perlu ada kelainan yang lain. Ini udah stage 3. Jadi coba lihat. Jadi Anda jangan berbangga. Jangan tenang. Kalau pasien kreatininnya normal. Dan lab yang terakreditasi. Begitu orang periksa kreatinin. Dia harus melampirkan EGFR. Nah biasanya itu. Saya sekarang banyak sekali datang pasien. Karena check up. Keluar EGFR. Angkanya gak normal. Panik dia. Datang ya. Itu salah satunya. Biar aware gitu. Nanti tinggal diverifikasi sama kita. Dokter kan. Oh ini gak apa-apa. Pak ini variasi umur. Gitu bisa ya nanti ya. Setelah dilakukan yang lain. Jadi ini tadi. Nah ini albumin urea. Ini bisa memproduk. Dia bisa menjadi faktor pronosis juga gitu. Untuk outcome. Juga kegiatan kardiofaskuran. Makanya pemeriksaan albumin urea. Pada urinalisis ini penting ya. Yang bagus itu periksanya urin pagi. Midstream. Midstream. Jadi artinya midstream itu. Jangan air kencing yang pertama. Yang di tengah-tengah. Sehingga. Yang istilahnya. Jalan air kencingnya itu. Sudah dibersihkan dulu. Ya gitu. Nah ini kalau kita periksa urinalisis. Harus dilihat semua ya. Keruh gak. Dilihat. Yang penting dilihat dulu. Warnanya. Ada keruh gak. Baunya. Itu akan memberikan informasi. Kalau ada urin benih. Gak keruh benih. Sekali hampir putih warnanya ya. Hampir putih. Hati-hati. Bukan. Wah ini bagus. Hati-hati. Nanti ada kelainan dia. Ya. Dia ada kelainan. Misalnya. Apa itu namanya. Tumor hipofisis misalnya nanti. Ya gitu. Nah. Terus nanti dilihat. Kalau kita periksa urinalisis. Maka ini akan keluar semua. Proteinnya. Ketonnya leucosid nitrit. Dan ini akan memberikan informasi banyak. Gitu. Tapi kalau mau periksa yang paling gold tandar untuk albumin itu adalah albumin kreatinin rasio. Ya ini diambil dari urin sewaktu. Nanti labnya melakukan pemeriksaan dengan sistem tertentu sehingga keluar ACR. Atau PCR. Protein kreatinin rasio. Ingat ya yang satu albumin satu protein. Nanti satuannya beda. Nggak ada juga dok. Cuma ada strip. Regen strip. Ya boleh pakai strip aja. Kalau bisa ACR alhamdulillah. Kalau nggak bisa cuma ada strip. Ya strip aja. Dan pemeriksaan ACR ini. Ditanggung BPJS. Untuk program Prolanis. Per-ACR loh. Kerjasama kelasan dengan Prodia. Dan saya lihat. Cakupan pemakaiannya masih rendah. Saya nggak tahu dokter-dokternya yang tidak menyuruh pasiennya. Atau pasiennya yang males pergi ke labnya gitu. Dan gratis ini. Ya sudah ada di Prolanis. Ada itu di PMK yang terbaru ya. Periksa ACR sama kreatinin. Ada. Udah tahu orang kempes juga harus diperiksa ya. Nah ini nanti ACR itu. Yang normalnya itu kalau kurang dari 3. Kalau albumin eksterni rasio yang 24 jam. Kurang dari 30. Ini kurang dari 3. Ini satuannya miligram ke milimol. Atau miligram per gam kurang dari 30 ya. Jadi kalau ini kurang dari sini. Berarti normal. Ya ini adalah angka-angka yang nggak normal. Dibagi A1, A2, A3 levelnya. Kemudian nanti dimasukkan ke sini. Jadi kalau orang GFR-nya 65 di sini. Tapi albumin urinya A3. Lebih dari 300. Dia risiko tinggi tuh. Terjadi NSAID kinedisis atau kardiofaskuler. Jadi kitanya harus lebih perhatian ya. Nah. Gimana dok? Biar orang yang punya risiko nggak kena PGK. Sebetulnya prinsipnya gampang ya. Agak klise. Kalau dia hipertensi kontrol tekanan darahnya. Kalau dia diabetes kontrol gula darahnya. Gitu aja sebetulnya. Ya. Itu mah karena dia yang membuat terjadi PGK itu adalah si hipertensinya. Terus si gula darahnya. Si asam uratnya atau apapun itu. Ya dikontrol. Nah kontrolnya itu jangan sekedar. Ya udahlah saya kontrol gitu ya. Contoh. Tensi itu harus nyampe ke 130 ke 80. Teman-teman. Jadi kalau kita punya pasien pengen bagus gitu ya. Tensinya harus 130 per 80. Ini masih banyak pasien. Nanti pasien bisa ke saya tuh. Kreatinin 3 gitu datang ke saya. Dia kontrol rutin loh. Ada yang di SPPD. Ada yang di dokter umum. Terus tensi dia. Menurut dia tensi bagus pak. Sehari-harinya. Udah bagus dok. Saya mah berapa pak sehari-hari. 160 per 90 dok saya mah gak pernah sampai 200. Pasiennya udah bangga. Belum dok. Itu masih jauh. Itu masih punya risiko untuk terjadi PGK sampai end stage ya. Nah jadi. Dan saya tanya. Bapak kontrolnya rutin? Rutin. Obat gak dinaikkan atau diganti? Enggak. Udah bagus dok saya mah. Jadi pasiennya juga edukasi kita salah. Menurut disangka pasien. Tensi 16.9 itu udah cukup? Gak cukup teman-teman. Itu setiap detik, setiap saat tekanan darah yang tinggi. Itu akan menyebabkan stres, injuri pada semua sel yang dia temui. Yang pasti endotel dulu. Membrana glomerulus. Glomerulus basement membran. Rusak-rusak nanti dia PGK. Nah kenapa sih PGK ini suka terlupakan? Satu juga. Kadang-kadang lab dulu keluarin kreatinin aja. Angkanya 0,8. Tenang kan pasien dan dokternya juga. Sekarang makanya lab itu harus mencantumkan IGFR. Karena itu akan panik pasiennya. Saya bilang gak apa-apa pasiennya panik terus cari informasi. Bagus kan. Daripada 0,0. Dan kadar normalnya ya dari prodiate dok 0,8 sampai 1,2. Jadi pas 0,9 dia santai. Padahal kalau di IGFR dia udah stage 3 gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dan satu lagi. Kalau saya dengar pasien-pasien kalau cerita. Dia diperiksa gula sama kolesterol sama asam urat bisa 2 bulan sekali. Tapi saya cari gak pernah diperiksa kreatinin. Apalagi air kencing. Kenapa ya? Kenapa ya kreatinin tuh kok gak diikutkan? Padahal itu yang bermasalah besar nantinya gitu ya. Jadi contoh nih. Jadi kalau teman-teman punya pasien dengan risiko. Pertama kali ketemu ada hipertensi. Teman-teman ini dulu. Cari dulu komplikasinya. Ada atau enggak? Ginjalnya, jantungnya, matanya. Cari dulu. Kalau pasien ini misalnya masih normal. Tidak ada komplikasi. Khusus untuk ginjal. Harus diperiksa setahun sekali. Apa yang diperiksa? Kreatinin nama urinalisis. Ya gitu ya. Karena apa tuh namanya. Pasien sakit ginjal itu. Kalau belum berat ya gak ada gejala. Kalau anak rumus IGFRnya beda ya. Nanti tinggal bisa di download juga. Nah sekarang kalau udah ketemu. Pasiennya udah keburu PGK nih. Mau stadium 1, stadium 2. Kalau prinsipnya. Kalau orang sudah PGK. Usahakan dia gak naik kelas. Satu jangan sampai dua. Dua jangan sampai tiga gitu. Ingat kalau kita sudah bilang. Pak Bapak PGK kelas 2. Gak bisa jadi kelas 1 lagi. Karena dia stabil. Udah stabil di situ. Kalau teman-teman masih ragu. Ini kayaknya pasiennya lagi diare nih. Kalau dilihat IGFR. Dia stadium 2. Kita boleh diagnosis. Acute kinedisi superimpose on CKD. Jadi suruh nanti diarenya sembuh dulu. Stabil dulu pasiennya. Cek ulang. Kalau ternyata kreatininnya turun. Dibanding sebelumnya. Nah waktu dia kemarin itu. Ada pengaruh dari diarenya gitu. Jadi yang pertama. Jangan sampai naik kelas. Dengan mengontrol faktor risiko tadi. Kalau dia udah kelasnya berat. Misalnya udah kelas 3, kelas 4. Manage komplikasinya. Yang pertama. Semua pasien PGK. Kalau tensinya tinggi. Harus dikasih obat. Golongan rest blocker. Pril-pril tantan. Harus ada. Harus ada. Berapapun kreatinin. Harus ada. Karena itu yang terbukti. Mendelay progresifitas PGK. Nanti. Si rest blocker ini. Punya mata 2 dia. Kalau pakenya benar. Dia jadi obat. Kalau pakenya gak benar. Dia jadi racun. Jadi terutama buat ginjal. Kalau pakenya benar. Dia bisa bikin PGK itu tidak naik kelas. Tapi kalau pakenya kurang bagus. Dia bisa bikin PGK itu naik kelasnya cepat gitu ya. Nah caranya. Kalau kita memberikan rest blocker. Maka harus dievaluasi ulang. Komplikasinya salah satunya adalah. Peningkatan kreatinin. Hindari obat yang nefrotoxic. Jadi kalau ada pasien udah PGK. Terus mau dikasih bahan-bahan nefrotoxic. Mikir dulu. Yang paling sering itu adalah. Obat-obat itu antibiotik. Antibiotik pada kasus khusus. Yang di masyarakat banyak itu adalah. Antinyeri. Yang disebut dengan NSAID. Pasien itu sekarang kalau sakit-sakit itu. Dia udah tahu. Obatnya itu gak akan hilang sama prasetamol itu. Itu ada obat. Nanti dia bisa belinya dalam bentuk pil setelan. Dalam bentuk jamu yang dicampur sama NSAID. Atau NSAID bebas. Seperti neuromasil itu ada NSAID-nya. Ya gitu. Sama radio kontras nih. Kalau pasien ginjalnya kurang bagus. Terus dia harus di CT scan gitu. Pakai kontras. Karena ada kelainan apa. Hati-hati ya. Kita harus manage. Biar dia gak terjadi namanya kontras indus nefropati. Nah ini seperti tadi. Kemudian asupan protein atur. Prinsip orang PGK tidak boleh makan protein tinggi. PGK yang laju vitalik urunusnya kurang dari 30. Itu proteinnya udah harus direndahkan. Bisa sampai 0,4. Plus asam ketok gitu kan. Nah ini kalau diabetes. Ya E1C-nya harus sampai 7 gitu ya. Kurangi garam. Yang lain mah seperti klise lagi ya. Olahraga gaya hidup sehat. Harus konsultasi gizi gitu ya. Nah ini kalau dibaca boleh. Nanti sampai pada suatu saat kita gagal nih mengelola PGK. Sampai akhirnya tambah jelek-tambah jelek. Sampai nanti pasiennya mulai menunjukkan gejala. Yang berhubungan dengan fungsi ginjal. Kalau ada pasien yang sudah menunjukkan. Satu aja dari gejala yang berhubungan dengan fungsi ginjal. Pada pasien-pasien PGK. Dan itu sudah kita tidak bisa kita kontrol dengan obat-obatan. Dengan cara konservatif. Maka saat itu juga dia harus memulai terapi peganti ginjal. Boleh translan. Boleh dialisis. Misalnya pasiennya. Gatel terus. Gak mau makan. Lemes. Kaliumnya tinggi terus. Bengkak. Gak kencing. Seset. Tensi tinggi sekali. Nah itu udah waktunya. Pada umumnya tuh biasanya laju filtrasi glumusnya udah rendah sekali. Udah 5-10 ml per menit. Ada lagi kalau EGFR-nya itu masih 20. Tapi ada data dia turunnya agak cepat. Di 20 jadi 17 dalam waktu sebulan gitu. Nah saat itu paling bagus pasien ini kita transplant. Jadi peganti ginjal itu ada yang transplant sama dialisis. Kalau udah sampai dialisis kan udah terlambat ya. Nah teman-teman ini peranannya apa sih? Kalau kita lihat tadi dari PGK tadi. Sebetulnya. Yang punya peran utama itu teman-teman lah. Karena nanti pasien tuh. Pasien awal-awal diabetes. Awal-awal hipertensi. Datangnya kan gak ke dokter SPPDKGH. Datangnya ke pasien kes. Ke puskes mas ke klinik. Begitu dapet. Nah Anda mulai saat itu juga Anda harus prevensi PGK. Prevensi primer. Jadi yang tadi kontrol faktor risiko. Jadi itu udah tugasnya Anda gitu. Saya emang udah di RSHS teman-teman. Yang dirujuk ke saya itu cuma sedikit pasien itu sebetulnya. Jadi satu kalau udah ada itu kita monitor. Jangan pas pertama diperiksa udah bagus. Ulang lagi tadi kan. Dan ya emang setiap tahun diulang. Setiap tahun diulang gitu. Selain harus dicari faktor risiko yang lainnya. Misalnya orang hipertensi ada PGK. Cari juga diabetesnya. Jangan-jangan gulanya juga tinggi. Cari juga kolesterolnya gitu ya. Dan kalau yang udah berat PGKnya udah stadium tiga ke atas. Kita cari komplikasinya. Gangguan-gangguan fungsi ginjal ke dalam organ lain. Contoh anemia-nya atau ketulang gitu ya. Dan kita bisa bekerjasama berkolaborasi dengan ahli gizi. Atau dietitian. Nggak usah spesialis, dokter spesialis konsultan gizi. Nggak usah. Dietitian cukup. Dietitian itu yang lulusan akademi. Apa itu? Akademi apa? Gizi. Akademi giziknya gitu ya. Apa Anda merujuk? Kalau Anda pikir pasiennya harus dibiopsi. Itu ada ilmu khusus ya. Ada pasien tensi sulit dikontrol. Pasien ada GFR. GFR-nya itu turunnya cepat sekali. Pasien-pasien dengan penyakit primer. Dan pasien yang dipersiapkan untuk terapi peganti ginjal. Artinya CKD-nya udah stadium tinggi. Stadium 4. Itu harus dirujuk teman-teman. Kalau KGH-nya dekat ke KGH langsung. Kalau yang di kelas berikutnya itu adanya SPPD. Ya konsul ke SPPD-nya dulu. Ya gitu. Jadi teman-teman nih. Kan teman-teman tahu ya. Kalau hipertensi. Yang boleh dikelola-olah fasiun gas primer itu adalah. Hipertensi tanpa komplikasi. Hipertensi esensial. Ya. Yang tanpa komplikasi. Atau dengan komplikasi tapi stabil. Itu teman-teman yang urus. Di situ. Ya. Jadi di situ kalau misalnya pasien udah hipertensi dengan CKD stage 2. Teman-teman harus urus. Stage 2 terus gitu. Jangan sampai naik ya. Jadi seperti ini. Jadi fasiun gas primer itu. Fasiun gas 1 itu garis terdepan melawan PGK. Kalau menurut saya ya. Kalau ke SEMA itu nanya apa dok ini harus didialisis. Ya iyalah gitu. Kretinin 13 gitu. Gak usah nanya sama saya juga udah tahu. Tapi kan pasiennya jarang yang hipertensi aja datang ke. Kalau dari BPJ sudah pasti ditolak kan ya. Ke tempat praktek juga. Jarang orang gak ada apa-apa susah hipertensi berobatnya langsung ke saya. Enggak. Karena itu memang kompetensinya kalian. Nah begitu pasien dia kena PGK. Dia bisa larinya ke tiga cara. Satu transplan. Dua dialisis bisa HD bisa CAPD. Atau dia gak mau. Dia gak mau mau obat-obatan aja. Boleh aja sih kalau masih bisa dikontrol ya. Ada juga yang seperti itu ya. Pasiennya kita delay di lasing sampai 6 bulan 1 tahun ada. Dan nanti pada saat disini dia bisa pindah-pindah. Misalnya pasiennya di HD terus jadi CAPD. Dari CAPD jadi HD bisa aja. Transplan apa lagi? Transplan gagal. Transplannya bisa dialisis lagi kan. Kalau dialisis bisa saja nanti dialisisnya masih incremental ya. Sebulan 3 kali terus jadi gak dialisis. Bisa-bisa aja itu mah ya. Tapi itu jarang sekali. Kalau cangkok gimana ya dok? Cangkok tuh the best. Cangkok tuh the best. Kalau cangkok ini orang sehat nih yang kiri. Yang saya tunjuk ini orang sehat. Sehat 100%. Ginjalnya diambil satu. Terus dikasih ke yang resipien. Yang orang yang ginjalnya sudah rusak. Nanti dioperasi ditaruhnya itu bukan di tempat yang ginjal 2 ini. Ginjal 2 ini itu gak dibuang. Dibiarin aja. Nanti dia disimpan di rongga pelvis disini nih biasanya. Disini. Nanti dia arteri venanya disambungin ke arteri iliaka. Vena iliaka. Arteri iliaka. Nanti ureternya langsung disambungnya ke vesika. Nah itu trans-trans. Sekarang dialisis. Dialisis itu ada hemo. Ada CAPD atau peritoneal dialisis. Kalau hemo dia pakai mesin. Pakai mesin. Kalau peritoneal dialisis. Yang dipakai menjadi buat menyaring racunnya itu adalah selaput perut kita. Atau peritoneum kita. Nah itu. Kita lihat sekarang. Kalau HD teman-teman. Dikerjakan harus di rumah sakit. Ruangannya juga khusus. Perlu effort yang besar. Karena ruangannya harus khusus banget. Dan ada. Kita kalau disebut dialisis itu. Itu berarti nanti kita menggunakan cairan dialisat. Nah untuk membuat cairan itu diperlukan air yang bagus. Nah ini water treatment namanya. Ini ada nih. Harus ada ruangan khusus. Ada water treatment. Ada mesinnya. Ada BMHP-nya. Jadi melakukan. Memberikan pelayanan hemodialisis itu gak gampang. Ribet. Modalnya harus banyak. Ya gitu. Nah prinsipnya cuma gini sebetulnya. Darah keluar dari pasien. Ya. Masuk ke dialisat. Seperti ini. Nanti disaring di sini. Racun-racun bisa keluar. Terbawa oleh dialisat yang akan dibuang. Kemudian darah yang relatif lebih bersih. Balik lagi ke pasien. Dan itu terus begitu puter-puter sekitar 4-5 jam. Kalau CAPD gimana? Kalau CAPD. Ruangan aja satu. Ada BMHP-nya. Gak perlu water treatment. Gak perlu apa. Nanti cairan CAPD-nya sudah dalam bentuk bag-bag seperti ini. Persyaratan SDM-nya sama sama HD. Harus ada DPJP. Harus ada perawat terlatih. Harus ada dokter jaga. Atau dokter umumnya bekerja di situ. Nah ini. Jadi. Waktu CAPD itu. Selaput perut kita yang dipakai sebagai filter. Membran. Untuk menyaring racun. Nah si racun-racun itu harus dibuang. Masuknya ke air. Namanya air. Air itu namanya cairan dialisat. Jadi yang pertama. Nanti dipasang akses dulu. Pasang katheter. Masuk ke perut pasien. Katheter ini nanti bercabang dua. Nanti satu. Waktu habis operasi. Ini perutnya diisi cairan dulu. Terus begitu kita mau ganti cairan. Ini setnya dipasang ke sini. Pasien akan dioperasi dulu dengan katheter. Namanya katheter CAPD. Tenghoff namanya. Setelah dioperasi. Lukanya sembuh. Baru kita pakai. Waktu terakhir nanti dia diisi dulu sedikit. Begitu mau kita pakai. Pasangkan. Disambungkanlah si katheter ini. Dengan set dari BMHP-nya. Yang pertama nanti. Si cairan yang ada di perut dia. Itu dikeluarkan dulu. Keluarkan. Kalau sudah kosong. Cairan dialisat yang baru. Yang bersih masuk. Ke perut pasien. Dan ini didiamkan 6-8 jam. Pada saat didiamkan ini. Racun-racun. Solut-solut. Yang ada di pembuluh darah. Yang berada di peritonium. Akan pindah ke cairan peritonium. Cairan dialisat ini. Jadi nanti si cairan dialisat. Untuk keluar. Dia akan buah racun-racun. Gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah. Oke. Nah seperti ini nih. Jadi selaput perut kita itu kayak membran juga. Ada pori-porinya kan. Selaput perut kita itu. Sebetulnya prinsipnya. Semua lapisan. Semua permukaan. Di badan kita itu. Semua membran. Semi permeable. Jadi saringan. Nah ini seperti ini. Jadi nanti di dalam perutnya ada air. Nanti si racun-racun dan air yang berlebih akan keluar lewat pori-pori ini. Dan kemudian nanti dibuang ke bag yang kosong. Ya gitu ya. Nah ini gambar yang cantik. Ini saya kasih biar kelihatan aja bagus gambarnya gitu. Nah. Yang berbeda. Dialisis ini adalah dialisis yang terus-menerus. Namanya makanya disebut continuous ambulatory peritoneal dialisis. Jadi dialisis dilakukan terus-menerus. Dan bisa dibawa kemana-mana. Peritoneal dialisis. Jadi ini pada umumnya cairan akan disimpan di perut pasien itu. 4 sampai 6 jam di siang hari. 6 sampai 8 jam di malam hari. Jadi penggantian cairannya dilakukan 4 kali sehari. Jadi perut pasien itu selalu ada airnya. Nanti airnya itu si cairannya itu udah bawa banyak racun. Buang. Ya. Nah ini kan di perutnya ya. Buang. Ini udah kuning. Habis itu yang baru cairan yang fresh masuk. Selesai masuk ini di disconnect. Yang di perut pasien yang akan nempel adalah katheternya saja. Ya. Dan ini apa. Transverset. Nah ini continuous terus-menerus gak berhenti. Ambulatory dia bisa pasiennya bisa bergerak bebas. Karena di badannya itu yang akan nempel hanya selangnya. Peritoneal dialisis gitu. Nah peritoneal dialisis juga bisa akut, bisa kronis. Bisa. Pasien yang gagal gangguan ginjal akut sampai harus di HD misalnya. Terus gak ada mesin HD-nya misalnya ya. Di PD akut bisa. Nah kalau jaman terakhir-terakhir ini PD akut udah hampir hilang. Karena rasanya semua rumah sakit sudah punya unit dialisis ya. Nah satu lagi yang kronis. Kalau yang akut untuk dianus akut kineinjuri. Kalau yang kronis untuk dianus akut kineinjuri. Nah CAPD itu juga, PD itu ada dua. Satu yang gak pakai mesin namanya CAPD. Yang kita ketahui-tahui dimana penggantian cairannya dilakukan manual oleh pasiennya. Nanti ada lagi yang penggantian cairannya diaturnya sama mesin. Disebutnya automated PD. Nah ini resepnya nih. Resep PD itu kalau kita lihat seperti ini. Contoh seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini. Ini siang, ini malam. Empat kali. Ada empat gunungan gini. Berarti pasien ini akan dilakukan penggantian cairan sebanyak empat kali gitu ya. Ini cairan yang disimpan di perutnya. Berapa liter, berapa liter yang gitu. Nanti ada juga yang. Kalau ini kan siang-siangnya tiga kali. Malamnya sekali. Berarti siangnya agak repot ya. Nanti ada cara juga. Yang pakai mesin. Kalau pakai mesin APD bisa seperti ini. Malam mesin akan mengerjakan penggantian sampai tiga kali. Tapi yang ngerjakan mesin. Kita sama tidur aja pasiennya. Siang, nanti begitu pagi-pagi selesai. Pakai enggak diganti-ganti. Nanti pas mau yang malam, mau ganti yang tiga ini. Baru dia diganti, ditukar. Nah ini pakai mesin. Ini lebih enak sebetulnya ya. Karena pasiennya bisa tidur. Bisa juga siang-siangnya itu enggak ada cairan di perutnya. Cuma malam aja pas tidur. Ini sama kalau ini yang CAPD. Siangnya ada, malamnya kosong. Bisa-bisa aja itu nanti kita lihat pasiennya ya. Nah ini mesin automated PD-nya. Jadi seperti ini mesinnya lucu. Lihat kan kecil-kecil gitu. Ini malah kayak robot. Dan ini Alhamdulillah rasanya dua bulan terakhir ini sudah ada di Indonesia ya. Nah seperti ini. Nah APD itu paling bagus buat anak-anak. Anak-anak itu enggak mungkin di HD kan. Karena ditusuk kan. Kebayang enggak? Nah saya punya pasien anak di mana dia gagal CAPD-nya. Harus ditusuk. Setiap HD dia harus ditusuk. Kalau enggak dia harus pasang tunnel. CDL tunnel yang ditanam di dadanya. Kalau ditusuk itu perawat pas nusuk. Ngerayunya juga bisa sejam. Jadi enggak bagus. Paling bagus itu anak-anak itu di CAPD. Dan paling bagus itu yang pakai mesin. Ya pas tidur mesinnya kekja. Besoknya dia main aja. Enggak diapa-apain gitu. Ini sama juga. Jadi ditaruh di sebelahnya. Dan nanti diajarin pasiennya. Gimana cara pakainya ya. Nah kita kalau memilih pasien. Tidak semua pasien PGK itu bisa di CAPD. Bisa di PD. Enggak bisa. Kita harus cari pasien yang bisa di PD. Kalau pasien yang bisa di PD itu udah pasti nomor satu syaratnya. Pasiennya mau. Karena penggantian cairannya dilakukan sendiri. Pasiennya mau mengerti. Jadi dia mau ribet gitu ya. Mau agak ribet gitu ya. Itu nomor satu. Yang kedua pasiennya mampu. Misalnya apa. Matanya enggak buta gitu. Kalau buta enggak bisa ya dok. Ya dia enggak akan bisa sendiri. Tapi kalau orang buta bisa CAPD bisa. Berarti dia harus dikasih caregiver. Caregivernya ini yang akan menggantikan cairannya gitu ya. Nanti dicari aja gitu ya. Kemudian dinilai. Yang kontraindikasi misalnya. Orang ini. ODGJ. Kalau ODGJ enggak mungkin dikasih caregiver juga. Caregivernya enggak boleh tidur. Lagi tidur selangnya dicabut gimana. Nah jadi enggak boleh kalau ODGJ. Kalau ODGJ di HD bisa-bisa. Suntik tidur aja sama kita. Pasti penenang tidur. Kalau ada ODG pasien enggak dulu gelisah harus di HD. Dia udah baru tapi sama itu. Ditidurkan aja. Lima jam. Abis beres itu bangun. Kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau PD itu yang penting itu. Nanti mau dan pasiennya mampu melakukan itu tadi. Ya. Kemudian. Nah ini yang penting. Anak-anak harusnya sama dewasa muda. Kenapa dewasa muda? Kalau di CHPD pasiennya enggak usah ke rumah sakit. Ganti cairan sendiri di rumah. Jadi dia masih produktif. Dia mau jadi apa ya. Enggak ada masalah. Dia kerja tinggal bawa cairan satu. Ya gitu. Dua pasien itu HD. Tapi enggak ada akses. Kan HD itu harus ditusuk di pemuluh darah. Pemuluh darahnya enggak dapat-apet. Dia harus pindah ke CHPD ya. Terus pasiennya enggak bisa dikasih antikoagulan. Misalnya perdarahan CHPD. Jantungnya jelek. Bagus. Hipertensi gak terlihat. Terus pasien penyakit koronis yang menular. Ada penyakit misalnya HIV, hepatitis B. Jadi kalau orang hepatitis B. Kita HD harus di ruangan khusus. Kan effort lagi ya. CHPD aja udah. Ya gitu. Jadi enggak ada masalah orang dia ngobatin sendiri. Atau pasien yang sebetulnya bisa di HD. Cuman tempat HD-nya jauh sekali. Nah suruh CHPD lah. Gitu. Dan pasien yang masih gaya hidupnya aktif. Itu kan dat yang bagus. Ini yang penting. Mau dan mampu. Ini yang kontraindikasi. Ada yang absolut. Kalau absolut itu perutnya enggak bisa dipakai. Gitu aja. Satu yang misalnya peritonimnya udah jelek. Pasiennya misalnya bekas tibi abdomen. Terus pasiennya pernah dulu dioperasi. Terus sampai peritonitis berat. Sampai DLS. Nah itu jangan. Terus di perutnya itu enggak mungkin kita isi air lagi. Contoh ada tumor. Kalau ginjal penyakit ginjal. Polikistik, kinebisis gitu. Kemudian apalagi peritoniumnya enggak intak. Ada lubangnya. Misalnya ada fistula gitu. Kalau hernia kontraindikasi enggak. Kalau hernia enggak kontraindikasi. Jadi pasiennya dioperasi dulu. Hernianya perbaiki dulu enggak apa-apa. Atau pasiennya memang enggak mau. Enggak mau dan enggak mampu. Kalau relatif nih kalau gedut banget gimana ya. Masih bisa. Jadi kontraindikasinya relatif. Gangguan jiwa juga sebenarnya relatif-relatif juga ya. Tapi kan kalau gangguan jiwa. Kita ODGJ yang mau kita pasang CAPD. Tentu mungkin jenisnya yang depresi ya. Kalau si Zofren mungkin nocata tonic gitu ya. Kalau yang si Zofren yang hebe gitu kan susah. Nah ini boleh silahkan dibaca. Keuntungan CAPD apa? Satu. Dialisisnya itu seperti ginjal kita. Karena di perut pasien ini selalu ada cairan. Sehingga dia dialisisnya setiap detik. Seperti kita oleh ginjal. Makanya pasiennya akan lebih bagus. Kalau HD. Racunnya ditabung dulu teman-teman. Tiga hari baru dibuang. Kalau tiap seminggu tiga kali ya dua hari. Baru dibuang. Jadi darahnya itu sempat nanti. Akan diberikan nutrisi. Ada perfusi dari darah itu. Dengan darah yang kotor. Nah itu pasti enggak bagus ya. Nah kalau CAPD kan enggak. Setiap saat terjadi proses pembersihan darah itu. Bisa sendiri. Enggak usah ke rumah sakit. Enggak perlu alat-alat dan bahan-bahan yang terlalu canggih. Dan pasien bisa makannya lebih bebas dibanding orang yang HD. Kalau yang HD karena racunnya dibuang per tiga hari. Makanya dia harus diirit-irit. Kalau makannya sekaligus banyak. Dia keburu kerasa pada hari kedua. Gitu. Kalau CAPD enggak. Makan apa ya bebas saja. Minum apa bebas. Karena apa? Dialisinya terjadi secara kontinu. Terus enggak ditusuk. Yang jelas Pak enggak ditusuk. Dan kalau dia sering pergi-pergi. Maka ini sangat baik. Karena tidak menghambat. Kekurangannya. Dia bisa infeksi. Kalau teman-teman ganti cairannya enggak benar. Dan pada CAPD juga. Kehilangan protein akan lebih banyak. Sehingga konsumsi intake proteinnya harus lebih tinggi. Belum nanti komplikasi-komplikasi ke metabolik. Orang kalau di CAPD itu karena gula. Isinya. Dasarnya gula. Orangnya bisa jadi gemuk atau hiperkolesterol. Gitu kan. Terus di rumahnya harus sediain tempat untuk nyimpan cairan CAPD-nya. Biasanya isinya itu sampai 20 box. 20 box Indomie lah. Gede dikit lah dari Indomie ya gitu. Eh kok 20 box. Se boxnya itu tiga. Jadi 40 box. Nah ini ganti cairan itu seperti ini. Yang pertama. Bilas dulu. Yang di perutnya dikeluarkan. Nanti kalau yang di perutnya udah bersih dikeluarkan. Yang dari bagnya dimasukkan ke perutnya. Ini bentukan tampilannya ya. Ah sorry. Keluarkan. Terus masuk. Udah masuk. Dia didiamkan di perut namanya dwell. Dwelling time. Bisa 6 jam, 8 jam ya. Nah kapan diganti? Pagi. Makan siang. Makan malam. Ini kalau makan malam itu makan malam di luar negeri ya. Jadi makan malamnya itu sekitar. Kalau di Indonesia itu jam 5 gitu ya. Dan mau tidur. Jam 9, jam 10. Gitu penggantian cairan. Nah ini seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi nanti ini selang ini. Ah sorry. Selang ini di operasi kecil. Masuk ke dalam perut pasien. Kemudian nanti ada. Apa tuh namanya. Ada tunnelnya. Tunnelnya. Jadi nanti ada selang yang berjalan di bawah kulit. Biar gak gampang infeksi. Ini namanya catheter CAP. Jadi ada titanium. Dan ini namanya konektor. Jadi ini transverset. Ini nanti yang oleh pasien. Dipakai untuk menyambungkan ke si cairan CPD itu. Dan dibuat sedemikian rupa. Sehingga pasien akan dengan mudah memakainya ya. Nah nanti bagaimana taunya dok. Dia di training. Nanti pasiennya di training. Sebelum ini dia di training. Jadi nanti dia di operasi dulu. Kemudian setelah lukanya sembuh. Pada umumnya sekitar 2 minggu. Maka akan di training bagaimana melakukan pertukaran cairan. Pada saat di training. Inilah bahan-bahan yang disampaikan kepada pasien tersebut. Kalau pasien yang gak bisa. Yang tadi caregivernya ya. Gitu. Gimana cara penggantian cairan. Gimana cara ngurus catheter. Biar gak sampai infeksi gitu ya. Nah sekarang kita aspek layanan lihat. Kalau HD ini teman-teman ya. Contoh. Kita punya pasien 60. Mau kita HD semua. Punya pasien 60. Kita mau HD semua. Teman-teman harus siapin ruangan pelayanan. Ruangan water treatment. Ruangan reuse. Perawatnya itu cuma bisa satu perawat. Total-total satu bulan itu. Untuk rutin melayani sekitar 9 pasien. Kalau kerjanya satu shift. Jadi kalau kita mau ngelayani 60 pasien HD. Perlu satu dokter DPJP. Satu dokter jaga dokter umum. Mesin HDnya 10. Terus ruangannya ukurannya sekitar 100 meter persegi. Perawatnya 7. Tapi kalau kita mau ngelayani pasien CAP. CAP.D. Dokter mah sama. Tapi ruangannya cuma satu ini aja. Ini cuma 12 meter persegi. Sampai 20 meter persegi cukup. Satu perawat bisa 30 pasien. Kalau CAP.D. Jadi kalau untuk CAP.D. Kita cuma butuh perawatnya 2. Ya kan. Jadi dengan sedikit perawat. Bisa melayani pasien lebih banyak. CAP.D. Itu kan irit jadinya ya. Nah. Jadi bagaimana kalau di Indonesia. Ini angka pasien CAP.D. Di Indonesia. Kita lihat waktu COVID dia turun ya. Waktu COVID dia turun. Awal. Nih pasien-pasiennya turun. Terus sekarang dia naik lagi ya. Gitu. Kalau dilihat pasien baru CAP.D. Kita cuma 1,25 persen. Pasien aktif itu artinya pasien yang sampai akhir tahun masih hidup. Itu pun angkanya hanya sekitar 1,1 persen. Jadi 98,9 persen itu pasiennya di HD gitu. Padahal HD kita kurang tadi kan. Dan ini lihat. Kenapa pasien berhenti CAP.D. Itu 80 persen dia meninggal. 18 persen itu dia pindah ke HD. Jadi CAP.D. Yang gagal pindah ke HD. Hanya sekitar berapa nih. 2 persenan dia pindah ke transplantasi. Dan ada yang DO. Sedikit. Penyebab kematiannya kalau pasien CAP.D. Seperti pasien dialisis yang lain yang gagal ginjal. Penyebab kematian terbanyak itu adalah. Kejadian kardiofaskuler. Selain juga ada penyebab-penyebab lain. Dan yang sering juga adalah penyakit serebrofaskuler. Seperti stroke gitu. Atau perdarahan. Atau infeksi gitu ya. Infeksi paru-paru bukan infeksi peritonitis. Nah kenapa pasien pindah ke HD. Yang pindah ke HD gara-gara peritonitis itu hanya 11 persen. Jadi tidak terbukti kalau CAP.D. itu infeksinya tinggi. Enggak. Yang pindah karena itu cuma 11 persen. Ini yang 43 persen apa yang 43 persen. Karena itu membran peritoniumnya udah gak bagus. Udah gak bisa dipakai lagi. Disebutnya technical failure. Ya udah pasiennya pindah ke HD. Nah sekarang beban kita. Teman-teman lihat. Ini saya buat penelitian. Tesis saya ya waktu dokter. Karena saya concern dengan melihat pasien-pasien yang gak bisa didialisis. BPJS uangnya keluar banyak sekali. Bahkan defisit. Kan BPJS kita 5 tahun pertama defisit kan. Disuntik terus sama pemerintah. Kalau gitu terus kan habislah uangnya nanti pemerintah kan. Nah saya buat studi nih dari data registry Indonesia tadi. Pasien dialisis. Ini di Jawa Barat. Ini dalam 10 tahun. Peningkatan kumulatif prevalens namanya ya. Itu naiknya sampai segini loh. Jadi nanti di 2028 itu kita bakal punya pasien dialisis. 1.255 per juta penduduk. Jadi kalau penduduknya 260 juta. Berarti kita akan punya pasien sekitar 260 ribuan. Dengan kondisi yang sekarang. Itu bukan semua pasien kita biasa dialisis. Dengan kondisi pertumbuhan seperti sekarang itu. Akan ada pasien segitu. Nah kalau kita hitung se-Indonesia. Nanti 2028. Sorry bukan. Kalau dikalikan tadi. Dikalikan 2026 itu ternyata 363 ribu pasien. 2008. Sekarang kita udah 2023 ya. Udah disini ya. Ini data saya konfirmasi nih. 2019 menurut prediksi penelitian saya. Itu pasien kita 184 ribu. 2019 kan belum COVID-nya belum banyak. Eh belum COVID ya. Dan betul waktu 2019 pasien kita 185 ribu. Jadi perhitungan prediksi ini kemungkinan benar. Udah diuji secara statistik gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan badai pasien dialisis. Pada setiap tahunnya. Ini kalau diprediksi nih. Kalau kita nggak ngapa-ngapain. Maka kita akan kekurangan mesin. Kebutuhan mesinnya itu ini contoh. Contoh nih pas 232 ribu ya. Kita butuh mesin itu 38 ribu. Tersegalkan mesin itu cuma 24 ribu. Jadi saat ini aja nih hari ini nih. 2022 nih ya. Kita tuh baru bisa mendialisis 62 persen Indonesia. Yang 87 ribunya pasiennya meninggal. Meninggal aja gitu ya. Kalau mesin HD cuma bisa sampai bisa mengelaini 71 persen lah. Dan uangnya memang banyak lihat. Habisnya banyak nih. HD 2020 kita ngabisin uang 5,2 triliun. Untuk CAPD hanya 179 miliar setahun ya. Jadi kalau perawat gimana up? Apalagi perawat. Lihat nih. Ketersediaan kita tuh perawat. Kalau ingin melayani semua pasien tuh. Kita cuma bisa menurut 57 persen. Perawat saat ini existing itu kekurangannya hanya 1.700. Tapi dari 67 persen pasien saja yang kita layani. Jadi realnya kita itu masih kekurangan perawat 10 ribu. Ini datanya kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain nih. Saya buat rekomendasi seperti ini. Kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tidak ada perubahan program. Tahun 2008 tuh akan punya pasien 363 ribu. Kita akan defisit 35 triliun. BPJS. Kalau diam-diam gini BPJS kan nggak mau rugi ya. Akhirnya. Udah kan pernah dengar nggak? HD mau dihapuskan. Itu gara-gara ini. Karena ngabisin uang. Naik terus. Tapi premi nggak boleh dinaikin sama DPR kan. Pernah ada gosip. HD itu nggak akan dibayar lagi. Emang betul. Kalau perusahaan asuransi begitu. Nggak akan kebayang. Ya udah dihilangkan manfaatnya. Tapi kan di Indonesia nggak gitu ya. Tetap dilakukan. Tapi uangnya udah ketar-ketir nih BPJS ya. Jadi waktu itu saya punya ini. Ini punya rekomendasi buat pemerintah ya. Registri ginjal ini penting loh. Karena dari registri kita bisa membuat program. Berapa pemenuhan harus melatih perawat berapa. BPJS harus gimana. Karena kita bisa lihat ini kita. Apa tantangan kita ya. Nah kalau misalnya nggak ada perubahan yang lain. Ya udah. Tambahin dong unit dialisisnya. Satu. Potong di hilir. Karena udah banyak. Tambahin dong unit dialisis. Tambahin dokternya. Tambahin perawatnya. Dan itu nggak gampang. Atau kita hambat di awal. Di hulu. Yaitu. Membuat program pencegahan kronik kinetisis. Di Indonesia belum ada program khusus untuk CKD. Prolanes itu belum masuk program khusus CKD-nya. Yang khususnya ya gitu. Nah terus tadi. Kalau nggak apa-apa kita harus meningkatkan perawat-perawat yang terlatih. Terus karena CAPD ini lebih irit perawatnya. Maka angka orang CAPD itu dinaikkan. Terus dievaluasilah ininya funding dari BPJ. Nah contoh. Kalau kita menaikkan pasien CAPD sampai 30% dalam 10 tahun. Ini ada di tesis saya. Kita bisa menghemat sekitar 27 triliun. Menghemat 27 triliun. Banyak kan ya. Jadi akan ini. Terus datanya memang CAPD itu lebih baik. Ada itu banyak. Datanya memang berseliuran. CAPD itu lebih baik dari HD. Terutama 3 tahun pertama. Dan kualitas hidup. Kualitas hidup pasti lebih baik. Terus dia mahal nggak sih? Nggak. Banyak studi. Ini studi dari China. CAPD itu lebih murah dari HD untuk mencapai kualitas hidup. Yang sama itu namanya cost effectiveness tadi. Saya sendiri bikin saya dimasukkan ke tim sama Kementerian Kesehatan untuk buat economic evaluation. Dan di sini betul apabila kita memakai CAPD first policy itu akan jauh lebih murah dibandingkan pasien bebas milih yang mana. Dan ini di upload di plus one. Ini lebih cost effective. Lebih cost effective. Dan satu tahun pertama aja kita bisa menghemat 1,3 triliun. Gitu. Ini orang BPJS bikin juga. Di Indonesian Economic Forum. Betul lebih murah. Kemudian juga kualitas hidupnya lebih bagus. Karena pasien kan nggak ke rumah sakit. Pasien HD-nya dialisisnya seperti normal karena setiap saat di dialisis. BPJS bikin sendiri dan dia bilang bahwa CAPD itu lebih baik dan lebih murah. Jadi karena lebih murah, KEMCAS buat program. Satu awalnya dengan pilot project 2018 di Jawa Barat. Mungkin di sini teman-teman ada yang ikut ya. Di Tasik, Soreang. Eh Soreang. Al-Ihsan, Cibabat, sama satu lagi itu. Cirebon. Gitu. Kemudian ini rekomendasi kepada Bapak Menkes waktu itu. Dan rekomendasi yang dari tim ini. Dan waktu itu yang di Jawa Barat itu koordinatornya saya ya. Koordinator pelaksananya. Dan akhirnya BPJS. Kementerian Kesehatan mengakomodasi rekomendasi ini. Dan dibuatlah program-program. Jadi waktu itu audiensi langsung di depan Bapak BGS ya. Jadi keluar PMK. Nih teman-teman nih. Sekarang unit dialisis semua harus melayani HD dan CAPD. Nih ada di bawah bukan kata saya. Nih. Peraturan Menteri harus menyeharus-harus tulisannya. Menyalahkan pelayanan HD dan dialisis peritonial. Nggak boleh nawar. Kalau sekarang belum ada nanti tahun depan ditengok sama KEMKES-nya. Udah ada belum. Kalau belum ada dievaluasi lagi surat izinnya ya. Panduan mah banyak ya. Dari PGTA, konsensus PD kita. Dan sekarang klaim BPJS untuk CAPD itu naik. Ini baru nih yang 2023. Tadinya 7,5 juta. Sekarang 8 juta. Ini usulan dari pilot project tadi. Naikin klaimnya biar ada insentif buat perawat sama dokternya. Sama rumah sakitnya ada profit margin. Dinaikin sama dia 500 ribu. Sedikit kok? Nggak sedikit. Kalau pasiennya banyak mah. Ya 500 ribu T banyak ya gitu. Nih. Di grouping juga udah ada ya. Untuk pelayanan-pelayanan CAPD. Jadi kesimpulannya. Penyakit ginjal kolonis ini penyakit yang memerlukan biaya. Dan menjadi beban kesehatan yang tinggi buat negara. Deteksi PGK secara dini pada kelompok berisiko ini. Sangat-sangat diperlukan untuk mencegah menjadi end stage. Nah peningkatan penyakit ginjal tahap akhir dengan dialisis ini sangat signifikan. Tapi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sarana, prasarana, dan SDM. Nah salah satu jalan keluarnya. Agar kita bisa memberikan layanan dialisis untuk semua masyarakat Indonesia. Kita harus meningkatkan CAPD. Karena CAPD itu kebutuhan perawatnya hanya sedikit. 9 banding 30. Coba bayangin hampir efektivitasnya hampir 63 persen lebih hemat perawat. Karena mencari pelawat untuk didik dialisis juga gak gampang. Susah. Perawat dialisis itu most wanted dong. Perawat dialisis itu kan kayak konsultannya. Kalau di kami internis sekolah lagi jadi ahli ginjal kan. Perawat itu perawat biasa terus sekolah lagi jadi perawat dialisis. Jadi dia tuh seorang super spesialis. Kompetensinya udah tertinggi. Kalau menurut saya kan gitu ya. Kalau di perawat ada lagi gitu yang lebih tinggi dari kompetensi. Kan nanti ada kompetensi perawat itu ada beberapa ya setahu saya ya. Nanti salah satunya nanti ada yang jadi perawat bedah, perawat ICU, perawat dialisis. Ada perawat susu-susu itu tuh udah super spesialisasi. Dan itu susah nyarinya gak gampang. Dan pengalaman perawat dialisis tuh makin lama kerja, pengalamannya makin tinggi, pelayanannya makin oke. Gitu ya. Jadi nih teman-teman nih untuk yang teman-teman yang kerja di ruang dialisis, untuk menjadi perawat dialisis, dokter dialisis itu insya Allah lah ya. Kalau didasari dengan niat yang lurus, yang ikhlas, insya Allah pahalanya karena kita memelihara kehidupan ya. Itu kan kewajibannya sebagai seorang halifah, kalau saya orang Islam ya. Itu kita dengan memelihara kehidupan. Karena orang kalau di dialisis harusnya meninggal, dia bisa gak meninggal kan pelanjang umurnya. Di dunia yang paling panjang umur orang dialisis itu 59 tahun dialisisnya. Profesor spesialis kulit di UK, baru meninggal tahun 2019. Pasien saya, saya kenal pasien yang paling lama HD, yang saya pernah kenal itu 29 tahun. Chris Biantoro tuh 34 tahun hidup dengan dialisis ya. Jadi, CAPD ini merupakan salah satu exit loh buat kita untuk meningkatkan proporsi pelayanan dialisis untuk pasien-pasien di Indonesia. Karena kita sekarang baru 62 persen pun itu yang bisa datang ke rumah sakit. Tadi kita lihat, harusnya kita sekarang punya pasien itu sekitar 240 ribu. Pasien kita cuma 150 ribuan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan. Nah, untuk teman-teman di pasien K1, informasi ini salah satu tugas Anda kan edukasi ya pada masyarakat. Nah, ini salah satu informasi ini bisa menjadi edukasi buat pasien-pasien yang kebetulan sudah PGK gitu. Bahwa nanti kalau PGK-nya udah stadium akhir, itu it's not the end of the world. Kalau Allah bilang masih dipanjangan umurnya, masih ada ikhtiar, itu ada dialisis. Dan ada satu dialisis namanya CAPD, itu enak banget Pak. Bisa di rumah, nggak sakit, dibayar BPJS, bapaknya seger, makannya lebih bebas. Jadi, mitos-mitos tentang pasien HD itu akan sangat menderita. Itu pun bisa diberikan way out dengan CAPD. Dan tentunya ini perlu dukungan nih. Perlu dukungan. Kementerian sudah kasih dukungan nih. Regulasi ada, pembiayaan sudah ada. Sekarang tinggal niat siapa? Niat dari manajemen, dari rumah sakit. Harus ada, dan sudah dikunci sama peraturan, harus ada, nggak boleh nolak gitu ya. Terus juga dari kita nih, jadi dari kita. Kita juga harus mau melayani pasien CAPD ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Ini saya waktu itu ke Resude Kota Bandung dengan senior saya yang luar biasa. Ini dokter Paula yang salah satu DPJP dan perawat-perawat dan juga dokter umum di sana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu, Afiq wa'idah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih di mute, Neng. Halo? Ya, Mangga. Terima kasih dokter Afiatin atas paparannya yang sangat menarik dan sangat jelas. Dan itu sangat menambah ilmu. Terutama buat dokter-dokter kita di layanan primer ya, layanan pertama. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab dok. Mungkin cuma dibatasi tiga pertanyaan saja ya. Boleh. Sialkan bagi yang mau bertanya, bisa angkat tangan dan menyebutkan nama dan tempat kerjanya. Bagi yang mau bertanya, silakan. Oh, Bu Julisiana ya. Silakan, Bu. Terima kasih dokter Tikat. Selamat sore dokter Afiatin. Kalau saya konten dari RISB Kota Bandung mau bertanya, kalau dengan pasien CAPD ini, kalau yang mau dialisa kan kadang-kadang harus ada penyesuaian dosis. Nah, kalau dengan CAPD ini gimana dok mengenai obatnya? Terima kasih. Oh, obat-obat yang lain ya. Kalau obat sama juga, Ibu. Jadi, karena dia sama dengan dialisis ya, Bu. Jadi, nanti obat-obat yang bisa terdialisis dengan peritoniumnya itu, maka dosisnya harus dinaikkan, Bu. Karena ini, kalau HD kan cuma lima jam gitu ya. Kalau obat yang terdialisis, yang lewat memberan dialiser, itu tinggal diminum setelah HD aja kan. Tapi kalau ini kan dia dialisisnya terus-menerus kontinu. Jadi, nanti ada beberapa obat yang terdialisis, itu dosisnya harus dinaikkan gitu. Sebetulnya kalau obat hipertensi itu pada umumnya tidak terdialisis. Jadi, nggak terlalu masalah ya. Nanti biasanya vitamin tabunya. Kalau vitamin orang HD maupun CAPD itu dosisnya harus dinaikkan. Makanya kalau orang HD itu sama CAPD, pasti harus mendapatkan suplemen vitamin. Begitu, Ibu. Antibiotik juga kalau pasien lagi pas pakai antibiotik, ada obat-obat yang lain lah ya. Kalau obat hipertensi itu pada umumnya tidak terdialisis. Ya, oke. Makasih, dok. Sama-sama. Selanjutnya, penanya kedua. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau, nggak bisa ngetik ya nanyanya ya? Oh, nggak ada ya. Oh, bisa-bisa ngetik. Kalau nggak akan ngomong mungkin boleh ngetik ya teman-teman. Ini kalau nggak ada yang nanya, kalau nggak jelas, jelas banget. Nggak jelas banget ya. Silakan teman-teman nanya yang gampang-gampang juga nggak apa-apa ya. Itu ada dari Gria Antama. Dokter Fatimah ya. Silakan, dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Afyatin. Buker Murti. Begini, kami kan di Puskesmas itu ada, yaitu kelompok Prolanis ya, dok. Bulan September kemarin itu memang ada pemeriksaan rutin 6 bulan sekali. Nah, di situ tuh sangat variatif. Jadi, salah satunya kan yang diperiksa itu fungsi ginjal ya. Dari mulai ureum kreatinin, kemudian LFG-nya, laju filtrasi glomerulus, terus ACR, dan urean. Tapi hasilnya tuh variatif. Kadang-kadang ada yang ACR-nya udah mulai meningkat, tapi LFG-nya masih oke gitu ya. Terus mungkin kreatinin sama ureum, bahkan ureum kadang sering masih normal. Gimana ya, jadi mungkin maksudnya yang paling sensitif mungkin yang mana nih gitu, indikator yang mana yang harus kita dalam men-screening pasiennya ini gitu ya. Yang mana sih yang paling harus diperhatikan gitu, yang kira-kira yang paling sensitif menunjukkan gejala PGK gitu dok. Kemudian mungkin satu lagi, karena ini kaitannya dengan rujukan juga ya dok ya. Di angka berapa gitu, kita mulai harus langsung rujuk nih gitu. Berarti sudah tidak bisa lagi dikelola di prolanis gitu ya. Mungkin entah obat-obatannya yang mungkin tidak tepat, atau mungkin biasanya sih memang seringkali pasien yang hipertensi dan tidak terkelola ya. Profilnya memang kurang bagus gitu dok. Mungkin itu dok, semoga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus sekali ya. Ini mungkin yang lain juga punya pemahaman seperti ini. Nah, dokter udah mewakili ya. Jadi gini ya, kita lihat tadi bahwa PGK itu didianosisnya dengan dua kriteria ya. Dan dua kriteria ini salah satu, boleh salah satu. Jadi nanti teman-teman kalau lihat pasien nih, dapat pasien. Hipertensi misalnya dok ya. Hipertensi udah 10 tahun. Terus dicek sama dokter. Kreatininnya 0,7 ya dok ya. Nah, begitu dapet 0,7 dokter, dokter langsung hitung IGFR-nya dok. Contoh ya sekarang ya. Sekarang nih, saya buka nih ya. IGFR-nya. Pasiennya, umurnya, saya taruh sebentar. Umurnya misalnya 57. 57 umurnya. Terus kreatininnya berapa tadi dok? 0,7 ya dok ya. 0,7. Nih dokter lihat ya. Pasiennya 0,7. Umurnya 57. Terus dia perempuan. Aduh, gak kelihatan ya pastinya. Saya bacain aja. IGFR-nya 101 dok. 101. Nah, sampai situ dokter kan, ah oke, IGFR masih normal. Ya, masih bagus. Oke. Gak bisa tinggal diam dokter, lihat ACR-nya. Nah, begitu dokter lihat ACR, atau urinalisis, ternyata proteinnya positif 1 dok. Protein positif 1 itu pasti albuminnya itu lebih dari 30 mg per hari. Nah, begitu dapet positif 1, satu kali. Dokter cek lagi dok nanti. Dua minggu lagi cek lagi. Masih positif dok? Masih positif. Oke, masih positif. Tapi pastinya baik-baik aja dok. Gak ada keluhan, gak ada apa. Positif. Nanti dokter boleh ulang lagi bulan depannya. Masih tenang aja dokter. Bulan depan dokter ulang. Sampai 3 bulan, atau 3 bulan lagi dokter ulang. IGFR-nya tetap 101. Tapi albumin urinya tetap positif. Pasien ini CKD stage 1 dokter. Oh. Ya kan? Kan tadi. Saya ulang ya dok ya. Biar gak lupa saya ketunjukin lagi ininya. Nih, ini penting sekali. Dokter bagus nih pertanyaannya. Karena masih ada yang belum terlalu yakin gitu ya. Di sini masih di atas dia ya. Jadi kita mendiagnosi CKD itu kriterianya ada dua. Dokter ambil yang salah satunya gitu ya. Bentar. Tadi ini di atas. Nah ini. Udah kelihatan belum? Udah dong. Udah. Nah. Jadi pasien dokter tadi. Dokter-pasien dokter yang tadi. GFR-nya di atas 60 kan. 101 ya dok. Ya. Ya kan? Tapi dia ada albumin uri. Lebih dari 30. Jadi kalau urinalisis pakai dipstick aja cukup dok. Kalau pakai ACR. Ini dokter kalau pakai dipstick protein positif 1 ya. Kalau dokter periksa ACR mungkin dia udah 60 atau 70 dok. Ya. Kan normalnya 30 cuman. Ya berarti dia udah ada albumin uria. Nah berarti abis itu kalau dia GFR-nya 101 albumin urinya menetap lebih dari 3 bulan. Kan di sini ditulis. Harus lebih dari 3 bulan. Salah satu dialami lebih dari 3 bulan. Nanti dokter masukin ke sini. Kan GFR dia 101 ya. Berarti di atas 90 pasien ini dokter di anusin sebagai PGK stadium 1 dok. Ah udah kelas 1 dok. Tugas dokter nambah sekarang. Jangan sampai dia jadi kelas 2. Kelas 2. Gitu. Nah sekarang kita ganti lagi. Kreatinin kan di. Kalau di lab Pro dia itu boleh sampai 1,3 ya. Ini pasiennya misalnya 1,0. Pasien yang tadi nih dok. Kalau kreatinin dia 1,0. Saya hitung GFR-nya pakai aplikasi tadi. Begitu kreatinin yang 1 GFR-nya udah 66 dok. 66 loh. Ya. Jadi kalau dia 66. Dan proteinnya positif lebih dari 3 bulan. Dia udah masuk stadium 2 tuh. Jadi dokter kalau pasien awalnya 0,7 kreatinin. 6 bulan kemudian dicek jadi 1. Jangan tenang dok. Udah turun. Udah naik kelas dia. Jadi stadium 2. Nanti ada lagi nih. 1,2 pasiennya. 1,2 tuh masih normal kalau lihat lem. Dia udah jadi 5,3 dok. Ini umur 57. Sekarang kita ambil pasiennya misalnya umur. Kalau pasiennya umur 28 dok. Umur 28 masukin ke rumus tadi. Dengan serum kreatinin 1,2. GFR-nya udah 63 dok. Ya gitu. Jadi dokter melihatnya dari 2. Terus yang bahaya mana dok? Dua-duanya bahaya dok. Dua-duanya bahaya. Bahayanya gini dokter. Kalau kelas 1 gak diurus kan jadi kelas 2 dok. Kelas 2 gak diurus jadi kelas 3 dok. Itu saya dapet pasien. GFR tuh udah turun. Dua tahun yang lalu tuh kreatinin dia 1,5. Tapi dia kontrol rutin. Dan dokternya tidak melakukan perubahan terapi apa-apa. Gitu aja. Dua tahun kemudian kreatininnya 4,5 baru ke saya. Udah terlambat dok di saya. Kalau 4,5 si ibu ini kreatinin dia 4,5 dok. Ibu yang tadi ya dok 57 nih. Jadi umurnya jadi 59 lah udah 2 tahun. Itu GFR-nya 11 dok. 11 udah stadium 5. Itu mah tinggal saya siapin aja. Saya pasang avesian ya. Ibu paling 6 bulan setahun lagi ibu cuci darah rutin gitu ya. Jadi dokter boleh pilih. Eh bukan boleh pilih. Yang dokter lihat dua ini. Dua ini ya. Pokoknya mah kalau. Nah nanti dokter dapet pasien nih. Dateng. Yang tadi umur 57. Umur 57 ya dok ya. GFR-nya itu 2,5 dok. Jangan 2,5 lah GFR-nya 1,8. Nah GFR-nya 1,8. 1,8. GFR dia 1,8 dok. Ada pasien nih dokter ya. Dateng kreatinin 1,8. Diitung GFR-nya itu 32 dok. Berarti di bawah ini kan. Di bawah 60 ya dok ya. Terus dokter cari ininya. Dia gak ada albumin uri dok. Gak ada gak ada albumin uri. Albumin urinya mah gak ada sih dok. Bukan berarti dia gak dapat. Ini boleh harus dokter dicari tempat lain nih. Bisa albumin uri. Bisa abnormalitas sedimen urin. Bisa abnormalitas elektrolit. Bisa PA-nya aneh. Bisa struktural. Kalau pasien dilihat urinnya bagus. Segalanya bagus. Dokter USG dok. Dokter USG. Pak jebret ditinggalin USD-nya. Wah kistana ayah terhitung. Mungkin kistana ada 15 gitu. Oh pasiennya polikistikinidisis. Atau pas dilihat ginjalnya udah rada kecil. Itu biasanya pasien-pasien yang sering infeksi ya dok. Namanya PNC. Nanti ginjalnya ngecilin. Pas di USG ginjalnya ngecilin dok. Gitu. Ya. Kayak pasien yang tadi juga boleh. Misalnya pasien yang ibu yang tadi. Dia gak ada hipertensi. Gak ada apa. Terus dia cek up. Yang tadi dok. Yang tadi. Ternyata GFR-nya tadi 101. Pas dilihat di USG ginjalnya udah rada kecil. Udah cek ada stay 1 dok. Walaupun albumin uri negatif. Nah. Kalau pasiennya nanti ada pasien. GFR-nya 32 dokter. Diperiksa semua. Gak ada apa-apa. Terus GFR-nya diulang 3 bulan kemudian. Periksa kreatinin ulang. Diitung lagi. 32 lagi. Langsung berarti dia udah. Berarti dia udah stadium 3B dok. Stadiumnya langsung 3B nih. Wah. Ini mah dok. Kalau di bawah stadium 3. Kita rada. Rada. Rada bisa nahan dok. Rada lama. Kalau di atas stadium 3 dok. 3B apalagi. Berat dok. Saya juga berat. Nahannya. Karena. Pasiennya dietnya harus ketat. Obat-obatannya harus bagus ya. Disiplinnya. Kalau gak disiplinnya. Stadium 3. Pasiennya sembarangan. Makan sembarangan. Obat gak perlu. Paling setahun setengah dok. Cuci darah. Ya. Ada studi-studinya. Seperti itu. Jadi. Tetap dokter. Kalau dokter mendapatkan pasien. Kan contoh hipertensi ya dok. Yang boleh dokter kelola kompetensinya itu adalah hipertensi tanpa komplikasi. Hipertensi esensial tanpa komplikasi. Atau hipertensi dengan komplikasi yang stabil. Jadi begitu dokter dapat pasien. Hipertensi esensial. Terdeteksi PGK stadium 1 sekalipun. Dokter rujuk dulu. Kasih ke internis. Kasih ke internis. Nanti internisnya dievaluasi. Terus dia akan harusnya dok internisnya rujuk balik lagi ke dokter. Pasti harus dirujuk balik. Karena BPJS akan baca itu. Rujuk balik nanti dia tulis. Pemerik obatnya ini. Nanti ulang lagi. Fungsi ginjalnya setahun tiga kali. Gitu. Nanti dokter kelola. Empat bulan kirim lagi. Gak usah kita dokter bisa periksa sendiri ya. Kalau kreatinin nama ACR ya. Periksa ulang dok. Nanti kalau dokter lihat. Kamari seratus. Pas opat bulan day ternyata masih sembilan sembilan. Yaudah terusin aja sama dokter. Karena GFRnya turunnya gak cepat. Kalau GFRnya turunnya cepat sekitar 30 persen. Misalnya seratus satu. Terus kayak yang tadi dok pas diulang. Jadi 65. Dokter balikin lagi dok. Balikin lagi permasalahan. GFR turun segini persen dalam empat bulan. Balikin lagi ke internisnya. Nanti internisnya lihat nilai. Ada kriteria nanti. Kalau udah turunnya lebih dari 30 persen. Harusnya dia rujuk ke KGH. Karena ini ada pasti ada sesuatu yang lain. Gitu ya. Seperti itu dokter. Tapi kalau stabil. Dokter PGK kelas 1 stabil. Terus ya. Stabil setahun dua tahun. Turunnya cuma satu dua gitu. Itu kelola aja sama dokter. Pokoknya tujuan dokter. Jangan sampai dia naik kelas. Naik kelas. Ya. Gitu dokter. Jelas dokter. Jelas. Mungkin gini dok. Sekali lagi memastikan. Karena kalau screening dari BPJS. Itu kan 6 bulan sekali. Jadi kalau sudah dengan ACR-nya yang positif gitu ya. Meningkat. Berarti ya memang harus sudah dirujuk dulu ya. Tanpa perlu menunggu 3 bulan positif gitu. Iya. Itu ya buat dievaluasi ya. Kalau lebih baik kan kita lebih baik. Lebih dini ya. Deteksi dini kan. Tapi ternyata. Oh enggak. Kemarin positif. Pas dicek bulan depannya. Oh negatif. Berarti. Bulan depannya lagi negatif. Berarti kemarin. Waktu positif dia sesuatu. Dan teman-teman kalau mau periksa urinalisis ya. Pasiennya enggak boleh dalam kondisi yang bisa bikin hasil urin itu jadi saru. Contoh. Enggak boleh lagi demam. Enggak boleh labarumens. Enggak boleh abis overtrading. Orang abis maraton gitu dua hari yang lalu. Jangan diperiksa kreatinin yang diperiksa urin dok. Itu badannya abis diperkatabolisme. Pasti urinnya mungkin ada protein uri. GFR turun itu. Ya. Kreatinin agak naik nanti. Jadi terbaca seperti GFR turun. Jangan. Sulu stabil dulu. Sulu steady state dulu. Jangan pasien baru demam gitu. Baru sembuh tifas gitu. Jangan dok. Tunggu aja nanti dua minggu dulu. Karena itu bisa menyebabkan albumin urinya itu bukan gara-gara ginjal. Karena albumin uri itu bisa terjadi pada orang yang hiperkatabolisme gitu dokter. Ibu hamil. Kalau ibu hamil ada albumin uri jangan panik dok. Karena ibu hamil memang albumin uri. Yang gak boleh itu albumin urinya naik. Bulan ini satu. Bulan depannya dua. Bulan depannya positif tiga. Itu biasanya ada PEB nantinya. Gitu ya. Seperti itu dokter. Gimana dok nih ada dari chatroom ada tiga pertanyaan dari dokter. Apa dibatasi satu apa gimana dok. Baca aja dah tiga mah. Yang pertama dari dokter Reza RSUD Luwiliang. Assalamualaikum dokter. Mau tanya. Saya Reza dari dokter RSUD Luwiliang. Yang mau bertanya untuk pasien CAPD yang berpuasa. Bagaimana itu membatalkan puasa apa tidak. Soalnya ada pasien saya yang mau CAPD. Menanyakan perihal itu dokter. Ya oke. Yang membatalkan puasa itu masih sama. Sesuai dengan Vicky nya ya. Makan minum hubungan seksual ya. Udah CAPD emang udah gak dimakan gak diminum. Dimasukin ke perut. Jadi gak apa-apa. Pertanyaan kedua dok. Ya boleh ya dok ya. Untuk yang kedua dok izin saya gina dokter HD RS Pindad. Ijin bertanya apakah pasien gagal CAPD karena peritonitis. Masih bisa dilakukan CAPD lagi di beberapa tahun kemudian. Atau sudah tidak bisa dilakukan CAPD lagi. Oke. Jadi nanti ada teman-teman ya. Kalau pasiennya peritonitisnya berulang. Bulak-balik peritonitis. Sehingga selaput peritonitis menjelek. Itu CAPD nya harus dicabut balik lagi ke HD. Tapi kalau misalnya peritonitisnya itu penyebabnya. Yang memang bakterinya bisa diobati ya. Dia dicabut dulu. Terus dievaluasi nanti. Satu tahun dua tahun dilihat. Itu bisa kelihatan lewat USG. Atau lewat CT scan. Itu bisa. Kalau ternyata gak ada. Sikatriknya. Gak ada jejasnya. Boleh CAPD. Boleh CAPD lagi. Boleh ya. Bisa ya dok ya. Mungkin dulu rada jorok gitu. Karena ini mudah-mudahan dia jadi lebih disiplin. Kemudian ini yang terakhir dok. Dari dokter Aditya Pratama. Selamat siang dok. Ijin bertanya. Untuk teknis pasien CAPD perlu melakukan sehari 3-4 kali. Apakah pasien perlu bolak-balik ke klinik atau kunjungan tertentu saja. Untuk pencegahan komplikasi seperti peritonitis. Jadi pasien CAPD itu waktu setelah dia dioperasi. Dipasang selangnya. Dua minggu kemudian akan ke rumah sakit untuk dilatih. Training tadi. Dia dilatih tuh. Gimana cara mengganti cairan. Dilatih dan nanti dia kerjakan sendiri di rumah. Dikerjakan sendiri di rumah. Dia ke rumah sakit hanya untuk kontrol ke dokter. Atau kontrol untuk mengambil resep cairan. Pada umumnya kita ke dokternya sebulan sekali. Sebulan sekali nanti sama dokternya dievaluasi. Dilihat gimana CAPD-nya. Selangnya bagus enggak. Ada keluhan enggak di rumah. Itu ketemu dokter. Kayak biasa. Kayak kita ke poli rawat jalan biasa ya. Terus saat itu juga dokternya akan nulis resep cairan CAPD. Cairan CAPD itu satu bulan rata-rata 120 bank. Resepnya nanti dikasih ke farmasi. Nanti farmasi kirim ke distributor. Distributornya yang ngirim ke rumah pasien. Jadi enggak ditumpuk di rumah sakit. Jadi tenang aja farmasi. Enggak usah nyediain gudang. Enggak usah. Itu akan diantar sendiri ke rumah pasien si 120 bank itu. Jadi pasien mah enggak usah bulat-balik. Justru enaknya pasien CAPD itu enggak bulat-balik ke rumah sakit. Kalau HD kan dua kali seminggu ke rumah sakit. Kalau CAPD enggak. Bahkan kalau BPJS yang mengizinkan. Kalau saya pengennya ke rumah sakitnya dua bulan sekali. Dan waktu itu diizinkan waktu COVID. Dua bulan sekali. Sekarang enggak balik dari sebulan sekali. Biar terawasi gitu ya. Nanti bagnya itu 120 bank dikirim langsung ke rumah. Jadi enggak usah bulat-balik ke rumah sakit ya. Biar enggak invensi gimana. Disiplin aja. Kata perawatnya diajarin bagaimana mengganti cairan. Harus cuci tangan. Harus pakai masker. Contoh ya. Penggantian cairan itu saking mudahnya. Yang penting di ruangan. Yang bersih. Enggak steril. Enggak bintang steril. Yang bersih. Untung di dapur gitu ya. Yang bersih. Terus kalau ada jendela. Tutup dulu jendelanya. Ada kipas angin matiin. Ada AC matiin. Karena kalau kipas angin itu kan. Puter kan udaranya. Kalau ada debu. Nanti debunya melayang-layang. Matiin. Udah gitu. Ada meja. Ada meja yang bersih. Enggak usah beli meja rumah sakit. Enggak usah. Nanti dikasih tahu cara membersihkannya. Cuci tangan. Terus nanti bersihkan tangan. Pakai cairan desinfektan. Ganti cairan aja. Tidak pakai hand spoon. Saking gampangnya. Udah selesai itu. Udah. Nanti diganti cairannya tuh. Penggantian cairan berlangsung sekitar 15 sampai 20 menit. Udah gitu udah. Nah sehari 4 kali gitu. Tapi kalau pakai yang mesin. APD itu bisa cuma sehari. Malam sekali. Pagi sekali. Gantinya gitu. Lebih gampang ya. Jadi itu ya. Jadi dia lebih nyaman buat pasien. Gak ditusuk-tusuk gitu. Ke rumah sakitnya jarang. Ganti cairan di rumah gitu. Saya punya pasien saya yang paling lama. CAPD. Si Ibu Eta. Udah. 9 tahun. Bagus ya. Bagus. Oke. Itu Manggun Mangga. Dok. Ijin ada yang bertanya juga. Boleh minta materinya gak dok? Boleh. Di chat balik ya. Oke. Saya sirim kemana ya? Di chat. Kirim ke chat. By chat bisa dong? Bisa ya. Bisa ya. Coba ya. Saya coba ya. To meeting group chat. Ambilnya file. File-nya dari. My computer. Mana? Sekedap. Sekedap. Symposium. Oh disini nih. Nah. Open. Itu mudah-mudahan bisa masuk. Besar ya. Soalnya banyak gambar. Kalau enggak nanti saya kirim ke RSUD ya. Iya dok. Nanti silakan di-share. Mungkin ada grup apa gitu ya Neng ya. Iya dok. Oke. Ada lagi. Mangga. Udah. Mungkin cukup ya dok ya. Ya Mangga. Udah sore ya. Iya. Jadi kesimpulannya dokter-dokter umum di PPK itu sangat penting ya dok untuk mendeteksi dini ginja di tahap untuk bisa mendeteksi di tahap awal. Jadi tidak berlanjut karena kalau udah tahap akhir kita harus lebih banyak lagi untuk HD atau sekarang tambahan ada CAPD. Jadi kalau dideteksi dari awal mungkin di post-case mass bisa pemeriksaan protein urin, kreatinin, dan pengendalian hipertensi dok ya. Dari awal seperti diabetes juga pemeriksaan itu akan menghambat terjadi progresif yang langsung menjadi tahap akhir. Kemudian ya mungkin itu yang paling inti dok karena disini kebanyakan dokter-dokter umum. Kemudian rencananya kita juga RSUD Kota Bandung mau membuka CAPD dok. Ya alhamdulillah. Iya. Masih dalam tahap ini izin dari BPJS-nya dok. Tapi udah lanjut ya dok. Ini juga ada ini dok. Pemutaran video prosedur CAPD untuk di rumah. Oh ada disitu ada filenya? Ada disini dok. Boleh silahkan. Silahkan boleh. Silahkan pak. Biar lebih jelas ya. Oke. Silahkan pak. Biar lebih jelas ya. Harun involvesak. Biar lebih jelas ya. Kira lebih jelas ya. Biar lebih jelas ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton